Hi everything, how are you to find out? Are you feeling right now? Ya oke teman-teman itulah tadi kurang lebih bagaimana caranya membuka akun di Spreadshirt dan juga kalian bisa mulai berjualan Halo teman-teman semua apa kabar, balik lagi di Nafka Digital Kali ini kita akan membahas tentang Spreadshirt, salah satu website print on demand yang terbesar juga dan trafficnya paling tinggi juga Dan ini adalah salah satu metode cari uang online gratis bener-bener tanpa modal seperti biasa Kalian bisa langsung aja di google ketik aja Spreadshirt terus di halaman pertama dan yang paling atas ini kalian klik aja Nah setelah sudah sampai di websitenya beginilah tampilannya Spreadshirt.com ya Jadi kalian bisa keliling-keliling seperti pengunjung biasa atau langsung aja kita bisa klik langsung start selling disini karena kita mau jualan ya Nah setelah klik di tombol tadi kalian bisa lihat disini kita ditawarkan dua opsi untuk berjualan gitu Yang pertama adalah yang open your own spread shop atau sell on the marketplace gitu Jadi ini bedanya adalah kalau misalnya yang sebelah kiri yang orange ini adalah kalian akan dibuat sebuah halaman seperti website pribadi begitu Kalau kalian sudah punya brand yang sudah cukup terkenal ya gitu ya di luaran gitu kalian bisa pakai ini aja Yang sebelah kanan yang hijau ini adalah sell on the marketplace itu jadi kalian bisa jual desain-desain kalian langsung di marketplace nya si Spreadshirt ini gitu Jadi kalian bisa pilih dan gua sangat merekomendasikan buat kalian yang belum punya merek sendiri atau kalian yang baru mulai mau belajar print on demand Bisa kalian pilih aja yang disini yang di hijau ini sebelah kanan ya jadi kalian klik aja yang disini Oke setelah itu langsung disuruh untuk masukin email dan lain-lain ya jadi kalian bisa seperti biasa lah ini kayak standar bikin akun-akun yang lainnya ya Oke jadi setelah kalian sudah isi formulir tadi kalian langsung dihadapkan di halaman ini ya itu adalah halaman selamat datang untuk partner area gitu Jadi ini memang kayak ya areanya si kita gitu sebagai penjual gitu ya jadi kalian bisa lihat disini ada checklistnya jadi ada urutan kalian harus ngapain dulu Jadi create products dulu ya kita klik disini terus klik sini Ya jadi teman-teman yang sudah punya desain sendiri sudah buat desain sebelumnya jadi kalian bisa langsung upload aja disini Atau kalian yang bingung mau bikin desain yang belum punya desain bikin desain gratis dimana Gua saranin langsung ke kitel aja gua udah ada video tentang kitel ya jadi ngebahas gimana caranya bikin desain detail-detail dan lainnya Kalian bisa langsung aja ke video ini gitu jadi Yang sudah punya silahkan langsung upload aja file desainnya disini Oke satu desain sudah gua upload jadi kalau sudah di upload dia akan tampil disini kalian bisa lihat ya Jadi selanjutnya kita ngapain selanjutnya adalah kita Selanjutnya kita akan klik gambar pensil disini ya Ya lalu kita akan diarahkan ke sini gitu jadi bedanya spreadsheet dengan POD yang lainnya adalah Di spreadsheet kita sudah langsung ditempatkan nih gambarnya di produk-produk gitu Jadi kita nggak harus menyusun-nyusun dulu gitu Kurang lebih sama kayak di public lah gitu jadi semuanya udah dipasang kita tinggal atur-atur aja posisinya dimana gitu Dan kalau kalian sudah ngerasa oke ya dengan penempatannya dan lain-lain ya Jadi kalian bisa langsung aja klik next di pojok kanan atas ini Nah selanjutnya adalah di halaman describe your design Jadi kita seperti biasa kita akan mendeskripsikan desain kita ini untuk para calon pembeli Dan juga termasuk di dalamnya adalah SEO-SEO yang bisa membuat desain kita Gampang ditemukan oleh orang yang memang cari desain yang persis kayak desain kita begini ya Dan juga disini ada fitur menarik yaitu adalah automatic language translation Jadi kalian bisa jadi bahasanya bisa di otomatis diterjemahkan gitu ya Jadi kalian bisa isi aja disini desain namenya, description-nya, terus tag-nya gitu Oke karena ini cuma buat contoh aja Kalian bisa langsung aja di create-create disini Ya selanjutnya adalah kita harus mengisi data diri kita ya disini Kalian bisa klik aja disini Kalau misalnya kalian bagian dari sebuah perusahaan atau tidak ya bisa juga ya Ya setelah selesai mengisi kalian bisa klik done Oke tahap pertama sudah selesai Jadi kita akan ke tahap kedua yaitu adalah Choose your spread name Jadi kita disuruh bikin kayak nama storefront lah Standarnya gitu ya kalau di POD yang lainnya Jadi kalian klik continue Terus namanya apa nih Kalau misalnya kalian mau bikin nama toko kalian dengan nama kalian sendiri bisa Atau dengan nama pribadi kalian juga bisa Oke sudah dipasang jadi kalian bisa klik save aja Sekarang kita klik get started aja Oke nama sudah disimpan disini kita gak usah ubah-ubah lagi Setelah itu kita akan ke arah sini ya Klik security setting disini Kita masukin password yang kita mau Atau kita mau Biarkan saja dengan password yang sebelumnya kita pasang bisa Nah sekarang kita bisa disini adalah newsletter subscription itu Kalian kalau misalnya mau dapet berita-berita update-update terbaru Masuk ke email kalian bisa diaktifin aja Atau kalau misalnya enggak juga gak apa-apa Kalau gue sih biasanya gue matinya bagian sini ya Nah ini adalah payment data ini adalah bagian paling terpenting ya Dimana kalian akan memasukkan data pembayaran kalian Jadi kalau misalnya dapet komisi nantinya Itu langsung bisa dibayarin ke kalian ya Tapi gue saranin gak usah pake bank account Lebih baik pake paypal aja gitu Jadi kalian bisa masukin paypal kalian disini Dan nanti uang komisinya akan dikirim lewat paypal Dari paypal kalian baru bisa withdraw ke bank kalian ya Masing-masing ya gitu ya Jadi lebih Menurut gue sih lebih mudah lah gitu Nah setelah itu kalian akan masuk ke tax status ini Tax status ini adalah informasi pajak kita gitu Jadi buat orang yang tidak tinggal di Amerika Di luar Amerika termasuk kita yang di Indonesia Kita harus masukin data pajak kita gitu Apakah ribet? Sebenernya enggak Itu sebenernya gampang banget sebenernya Nah untuk tax status ini adalah data pajak kita ya Jadi kalau kalian misalnya sudah mulai mendapatkan hasil dan segala macem Kalian wajib juga memasukkan data pajak kalian disini Tapi nanti kita akan bahas di video lainnya Karena untuk ngebahas ini kayaknya enggak cukup di satu video Karena nanti akan videonya bakal panjang banget ya Jadi kalian komen aja di bawah Kalau kalian misalnya mau dibahas tentang pajak ini ya Ya selanjutnya ada di connect device ini Kalian bisa connect aja device kalian Misalnya dari handphone ya Apps buat handphone gitu ya Jadi kalau misalnya kalian mau terkonek Jadi kalian enggak mesti pakai laptop terus Bisa liat HP aja Kalian bisa connect aja Connect new device disini Kalian klik disini gitu ya Ya setelah itu kalian bisa ngeliat di sebelah kiri ini ada panel ya Jadi kalian bisa klik aja disini untuk ngeliat performa kalian Disini ada di spreadsheet ini Kalian ada kayak sebuah tier-tier gitu ya Jadi kalian disini masih starter Kita masih starter disini ya Jadi karena kita masih pemula Disini classnya itu bisa ditentukan oleh Bagaimana performa penjualan kalian disini ya Selanjutnya disini kalian bisa liat gambar-gambar yang sudah kalian upload Disini saya ini kalian upload disini Akan tampil semua disini Selanjutnya disini adalah tab performa Jadi kalian bisa liat disini penhasilan kalian itu seberapa Bisa liat disini Terus selanjutnya adalah disini kalian bisa dapet tips dan tools Kalian bisa dapet kayak tutorial dan lain-lain disini lengkap banget Dan selanjutnya ada di notifikasi Notifikasi seperti biasa akan memberikan kalian tentang Pemberitahuan terbaru dan juga yang lainnya gitu Ya selanjutnya kalian bisa klik di showroom disini Nah disini bagian terkerennya menurut gue Jadi kalian bisa atur-atur aja tampilan toko kalian disini gitu ya Kalian bisa pasang foto sampul Ganti foto profil dan lain-lain Jadi gue akan coba untuk Jadi untuk sampulnya kalian harus pakai 2400 x 600 pixel Terus maksimal 10 MB Oke coba kita bikin dulu ya Oke udah kita kerjain create products udah Choose your spread name udah Setup spread shop udah Jadi tinggal aktifin spread shopnya aja Terus klik continue Nah disini sebelah kiri ini kalian bisa pilih Sekarang mau udah bisa online atau offline gitu ya Setelah kalian sudah obrak-abrik ini Halamannya kalian bisa atur aja disini tampilannya seperti apa Setelah itu bisa klik online sini Terus setelah di klik online Store kalian sudah bisa online gitu ya Jadi kalian sudah bisa berjualan di spread shop gitu ya Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kok ini belum ada gambar produk-produk kita Karena disini di spread shop Kalau kita sudah upload desain itu akan di review dulu Jadi gak langsung ditampilin Dan juga Itu menurut gue malah membuat kita lebih nyaman ya Jadi kita tahu bahwa ini desainnya boleh dipakai Ada desainnya gak boleh dipakai Ada yang kena copyright ada yang enggak Jadi kita bisa tahu gitu ya Oke Buat teman-teman yang mau serius belajar print on demand Nanti kita akan buka berlangganan channel Disitu kalian akan dapetin video-video eksklusif Buat kalian yang sudah berlangganan Tentang print on demand step by step yang paling lengkap Dan itu beda dari video-video kita yang di public ya Kenapa kita pasang itu di berlangganan channel Karena kita membuat video itu Ada beberapa hal yang membuat video itu Jadi gak bisa kita monetize gitu Jadi kita berharap dukungan teman-teman semua Di Nafkah Digital untuk support kita Lewat berlangganan channel tersebut Jadi kalian bisa langsung aja ke tab komunitas Di channel Nafkah Digital Kalian bisa komen-komen disitu Dan kita akan bahas selanjutnya Tentang berlangganan channel tersebut Nah ini adalah video yang bisa kalian tonton Untuk belajar desain yang gratis Dan juga desainnya juga gak kaleng-kaleng ya Jadi kalian bisa pake website ini Full videonya ada disini Kalian klik aja Belajar desain di kitle.com Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!